Halo teman-teman apa kabar kalian semua aku lagi ini minum teh sama mau makan maple and pecan yang aku beli di Lidl tadi malam Aduh ini aku favorit banget enak banget dan ini gratis jadi tambah enak deh jadi aku berapa hari ini sebenarnya udah pengen banget makan nasi Padang pakai daun singkong aku lagi pengen ayam bakarnya terus disini kan daun singkong tuh nggak ada jadi aku selalu pakai kale tadi malam pas aku ke Lidl mau beli kale kosong ketimun juga kosong mungkin karena aku belanja udah malam jadi kayak banyak yang udah kosong gitu soalnya kenapa aku suka belanja malam itu Aduh tupu wami aku bunyinya kalau belanja malam tuh kayak lebih bebas gitu aja lebih sepi jadi mau milih-milih tuh lebih gampang terus aku lebih bebas mau video in soalnya orang-orang sini itu kayak suka banget privacy gitu jadi enggak semua mau di video in kayak ipar-ipar aku tuh enggak mau di video in mereka itu sosial media aja nggak punya jadi ya aku menghargai aja lah ya maksudnya aku enggak enggak paksa aku pasti nanya dulu temen juga aku pasti nanya aku tuh sering sebenarnya keluar sama temen-temen bule di sini cuman tuh pada enggak mau di video in karena privasi banget padahal punya sosial media ada yang punya sosial media pun kayak nggak pernah posting apa-apa gitu cuman punya sosial media cuman untuk kayak nyanyar informasi gitu aja jadi ya aku menghargai ajalah mereka memang sukanya seperti itu kita kan beda budaya jadi ya gitulah Oh ya jadinya aku tuh mau coba ke supermarket deket rumah mau lihat ada keil hematimun enggak memang harganya lebih mahal dikit sih tapi ya sama aja kalau dapat aku naik bus ke tahun untuk nyari keil Ian udah ke kantor jadi dia nggak bisa ngantar aku aku harus naik bus jadi mending aku jalan kaki deket rumah ada supermarket aku mau cari di situ aja mudah-mudahan ada nih supermarketnya aku mau ke situ ada nih keil keil harganya 95p atau Rp19.000 ada ketimun juga enggak pas nih organik dan lagi discount cuma 8000 nih sini aku pilih dulu ya ini oke sih segini 8000 organik please place your bags in the bagging area and press continue please file for scan please what udah selesai belanja sekarang di jalan pulang ke rumah tadi no ketemu temen akhirnya ngobrol dulu dulu ini aku udah di rumah lagi dan siap mau masak ayamnya dulu aku tuh Indonesia nggak kepikiran bahwa satu hari nanti aku akan bikin ayam bakar padang karena dulu kayak gampang banget tinggal ke rumah makan nasi padang beli tinggal makan tapi di sini ya namanya kita di negeri orang ya jadi harus terbabisa jadinya Oh ya tadi aku potong poni nih teman-teman bagus nggak karena di sini itu potong poni ya itu 200.000 jadi aku selalu potong sendiri karena aku setiap kayak dua mingguan gitu udah potong poni Oke lah ya untuk bumbu halus ini aku pakai bawang merah bawang putih jahe kemiri cabe karena Ian nggak bisa pedas jadi aku kan masak ini sekalian untuk makan malam juga buat kita ntar malam aku pakai paprika merah sama yang cabe nggak pedas dari Lidl terus eh Oh lengkuas aku nggak punya lengkuas jadi aku punyanya lengkuas bubuk aku beli online pakai ntar asem santan kita nggak di sini nggak ada santan seger kayaknya yang kaleng terus ini enggak di yang cuma digeprek serai terus masukin kayu manis bunga lawang bunga lawang ini cengkeh daun salam daun jeruk terus pakai pala aku nggak ada pala biji aku pakai pala bubuk pakai kunyit dan garam penyedap ini aku mau alusin dulu bumbu alusnya Hai depan rumah aku tuh lagi ada pengerjaan lagi ada penggalian jadi di sini itu banyak kayak orang udah tua itu pakai skuter gitu jadi trotoarnya itu dibikin kayak supaya eh apa gimana aku jelasin ya jadi kayak trotoar kan agak tinggi tuh dari jalan jadi dibikin kayak agak menurun gitu untuk jalur orang naik skuter untuk orang yang tua atau orang yang baru sembuh dari sakit pakai kursi roda atau pakai skuter juga jadi mereka tuh gampang gitu loh kalau pas nyebrang naik ke trotoar lagi makanya nggak tahu ini kerekam nggak ribut-ribut di depan lagi ada mesin gali gitu nih aku masukin bumbu alus masukin juga semua tadi serai daun jeruk daun salam kayu manis cengkeh bunga lawang terus eh pala harusnya ini setengah biji pala kan enggak ada yang utuh yang bubuk ini kira-kira seginilah terus lengkuas karena enggak ada yang seger pakainya yang bubuk ya tinggal di negeri orang beginilah jadinya terus pakai kunyit kunyit aku juga enggak ada yang seger pakainya yang bubuk segitu sekitar 2 sendok teh terus masukin santannya nih aku masak dulu nih kayak begini aku kasih air dikit karena ini santannya kental banget gitu ini aku masak dulu sampai matang baru aku masukin ayamnya Oh ya tadi aku lupa ketumbar bubuk Astaga aku masukin sekarang satu sendok teh aja nih udah mendidih bentar lagi mau aku masukin ayamnya ini udah mendidih jadi aku masukin ayamnya nih Oh ya ampun muncrat ini campuran paha paha ada dada paha atas paha bawah ini dibiarin dimasak ini sampai matu ini aku masukin asem juga dikasih 2 sendok teh dulu deh caraku cobain lagi hmm wangi banget nih waduh wangi makanan Indonesia itu memang kayak rempah kaya banget rempah-rempahnya ini udah matang teman-teman tadi aku udah tambahin garam tambahin gula tambahin kadu penyedap sekarang aku mau masukin ke airfryer karena kan enggak punya barang kayak nasi padang gitu kan untuk bakarnya jadi aku kan masukin ke airfryer aja ini aku matiin dulu aku mau bahkan bagian-bagian paha aku suka banget paha masukin ke airfryer ini teman-teman nasi padang ala-ala aku ayam bakar daun singkong kawe alias kale timun sama sambel ini kuah tadi yang aku pakai untuk masak ayamnya kupingin siramin ke nasinya mari kita doa dulu ya men udah lapar berat karena prosesnya ini lumayan lama tadi siapin bumbu masak terus masukin airfryer Hai aku kan Sambal Sedikit terobatilah tangan nasi padang Sedikit terobat Sedikit terobat Sedikit terobat Sedikit terobat Sedikit terobat Sedikit terobat Sedikit terobat